Timmas Indonesia vs Kura Sao Timmas Indonesia vs Kura Sao Di Viva Matsday September 2022 pada Sabtu malam web Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat Sempat dikejutkan oleh gol Ranjelo Jangak Timmas Indonesia berhasil mencetak gol ke Gawang Kura Sao Menyerang sejak awal, Kura Sao mengincar gol cepat Benar saja pada menit ke-8 Egi Maulana, Fikri dan kawan-kawan kecolongan Namun Sukarga Uda berhasil menyamakan kedudukan Adalah makhluk yang berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-19 Usai menerima umpan dari Dimas Derajat Pemain Presip Bandung itu menembak bola ke Gawang Kura Sao Alhasil skor imbang satu sama Saat ini keudukan satu sama untuk Timmas Indonesia vs Kura Sao Timmas Indonesia untuk sementara harus puas menutup abak pertama Dengan skor imbang dua sama kontra Kura Sao Di laga Viva Matsday September 2022 pada Sabtu malam web Dua gol Timmas Indonesia pun diciptakan oleh Mark Lok di menit ke-18 Sementara gol ke-2 disumbangkan oleh Farudin Arianto pada menit ke-22 Yang luar biasa adalah lemparan Prata Marhan Dan bikin kaget pelatih Surah Sao Bagaimana lemparan Roket Prata Marhan yang bisa berbuah gol Lemparan Prata Marhan bisa dimaksimalkan oleh Farudin lewat sundulannya Pelatih Surah Sao pasti berkata Saya tak percaya dengan hal ini Dan bertekad akan membalas kekalian Timmas Indonesia Di laga selanjutnya Hasil akhir Timmas Indonesia 32 versi Surah Sao Bagaimana menurut kalian guys Salam kabar Timmas Terima kasih telah menonton!